Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita masih diberikan Allah SWT kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa kali ini dan sampai detik ini dan Alhamdulillah pula kita bisa bertemu kembali di sesi ini Sesi Wujar Guru dari NU Banjar Oke Bulan Puasa atau bulan Ramadhan itu erat kaitkan dengan petasan atau bahasa Banjar nya itu Latupan Laduman bahasa kita biasanya laduman atau latupan atau petasan ini dikeluarkan atau dimainkan ramai oleh masyarakat kita itu pada akhir-akhir bulan ramadhan mungkin bisa masuk ashrul awah akhir bulan ramadhan 10 akhir bulan ramadhan atau bahkan parah-parah hari raya nah biasanya seperti itu lalu petasan sendiri atau tentang laduman atau latupan itu sebenarnya kalau kita buka sejarah itu tuh digunakan untuk menandakan kegembiraan kita terhadap bulan ramadhan atau terhadap hari raya atau lebaran namun seiring berjalannya waktu hal itu tidak bisa menjadi relevansi untuk sekarang karena saat ini petasan atau laduman atau latupan dan itu digunakan bukan untuk itu lagi karena canggihnya teknologi latupan itu digunakan untuk pamer-pameran biasanya pamer-pameran hari raya atau malam lebaran dan sebagainya nah lalu bagaimana kita sebagai muslim menanggapinya atau bagaimana agama kita menanggapi hukum tersebut nah kalau kita bicara saat ini latupan atau laduman yang saat ini yang biasa disampaikan atau dikeluarkan pada malam lebaran atau parah-parah hari raya Pak Tua Mui menjelaskan bahwasannya Majelis Selama Indonesia berpatuakan haram komisi fatwa dari Majelis Selama Indonesia kenapa haram karena ada dua alasan yang pertama ketika kita menyalakan latupan atau laduman atau marcun lah atau isilnya apapun itu itu tuh ada dua kemungkinan yang yang pertama ada aspek kemubadiran mubadir itu bahasa kitanya itu berbuang-buang duit karena yang yang kita gunakan atau kita bukan tuh berbuang-buang duit lagi mubadir yang kedua kemudorotan jadi ada dua alasan itu yang dikembangkan oleh Majelis Selama Indonesia yang mempatuakan haram tersebut kenapa kita pada boleh mubadirnya nah sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Isra walatubaddir tabadiro innal mubadirina kanu ikhwana syaitin nah yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala alam walatubadir tabadiro janganlah kalian bermubadir mubadir innal mubadirina kanu ikhwana syaitin sesungguhnya yang berbuat mubadir itu adalah kawannya syaitan nah tentu kan kita tuh kadahakon lah karena mau dan tidak mau dipadahkan atau dikawanakan dengan hantu habis pula yang kedua aspek kemudorotan ada kaidah fikir yang sangat masyur di badan kita yaitu ala otoror walatiron tidak ada kemudorotan bagi diri sendiri dan tidak ada kemudorotan bagi orang lain kenapa? karena petasan sendiri atau mercontoh tidak sedikit menimbulkan bahaya bahkan nyawa banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat di media tentang petasan tersebut nah dari patwa Megidus sama Indonesia tersebutlah saya sampaikan disini agar kita ketahui bersama bukan hanya itu bahkan PWNU Jawa Timur melalui lembaga bahasul masailnya mengeluarkan patwa tersebut juga mengeluarkan patwa seperti itu juga bahwasannya haram menggunakan petasan nah lalu bagaimana kita sebagai muslim bersikap? sikap kita yang pertama untuk hukum kan sudah tahu nih sikap kita ketika ada orang menyalahkan latupan atau laguman dan sebagainya jangan serta-merta kita mencacau orang yang pertama yang kedua kita jangan menggunakan dengan perlebihan nah mungkin itu saja yang saya dapatkan saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati